ini aku kenal, orang terkenal walikarangan dikadang dan ini aku pas nyanyi saya, aku bela wafat ini aku bela apa? sebelum wafat ini aku muridnya ngantik manggel, ya manggel itu enggak, harusnya manggel kayak kue misalnya bikun, harusnya makan, rokok, terus apa-apa, secara penting-penting ini aku ngantik, bar sholat dulu ini aku ngantik bar sholat, ini ngomong-ngomong muridnya baru 10 menit, coba ngakue sholat tau orangnya, sholat mana sholat ngantik, ngomong muridnya, saat ini dilengkapi perkaranya, oh mesti ngajak sholat jadi aku ngakue wali itu pas nyanyi saya, pas mulai lalih, itu ngomong-ngomong terseksannya ya sholat, orang-orang sholat aku kan gak terseksannya, harus makan, mula-mula orang-orang di sini, coba ngakue, aku ngakue makan mpun bahwa, ngakue makan, orang-orang ngakue makan, mesti ngakue tapi ngakue wali, coba ngakue mau ngakue sholat aku ngakue deres kur'an, mula-mula ini sebabnya hamdan ini ngakue makan, ukurannya gak gampang hahahaha kalau ini agar baraku ngaji kok pura-pura gitu, heboh-heboh udah keistihwari caranya jadi ini, kenapa? orang yang wali itu beda rentas ini jadi sujud itu, akhirnya yang soft awal itu batal terus rapat di jalur ispura ya ini ingin dengan boden sang imam itu, orang sholat itu, raso bayang kalau ingkito, sangkomunajat bagi pengeran akhirnya raso kalau nanti boden jarang, moskitab kitab-kitab wali-wali ternyata wali saat dunia itu ada tarif tarif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arofah aku mojo aku seneng padahal aku seduruhnya mojo, saya tak lakon malah aku cerita, orang sholat tenang sih di insting kesolehan ya maksudnya nge-nyak wajah, aku cerita wajah cerita apa yang nge-nyak wajah, orang bakat sholat itu ada insting kesolehan orang bakat sholat itu ada insting kesolehan karena begini itu nge-nyak wajah nge-nyak wajah ya Allah, orang sakit dunia wali-wali abdal aqtab orang sakit dunia wajah nge-nyak wajah nge-nyak wajah berarti jam itu jam yang luar nah, meloklah, melok perasaan itu harus nge-nyak maksudnya cerita, perasaan itu orang sholat harus nge-nyak orang-orang tahu nge-nyak wajah ya berarti orang sholat ke-nyak wajah pasti perlu ditingkatkan apa? kesolehan maksudnya ada buku maksudnya ada fatwa resmi berarti dia enggak ada insting kan fatwa resmi jadi seakan dinosong itu nge-nyak wajah nge-nyak wajah jadi semangatnya tapi perasaan kita itu kan kayak rainak meskipun banyak ulama juga yang fatwa tapi si ngarani bitah itu merga gak siap kalau seperti itu jadi syariat tapi kalau ada orang punya rasa seperti itu dan ibadahnya normal dia mau mau karena barengnya rosok arofa barengnya rosok arofa dan setiap daerah harus disesuaikan dengan daerah masing ya logikanya gampang tadi kalau kita nyesuaikan Arab Saudi berarti bukumu jam 10 bengit ya ya repok paham ya kalau kita orang Indonesia ya sudah disesuaikan negara masing misalnya kutul balad kita beras beras misalnya dulu rosok sudah ngaku dinar dinar itu uang emas terus gue mau sodaka bergoda aku rupiah terus lo sodaka sampai dinar ya rupiah terus petani mau sodakai jumpa ya bingung petaninya tak gampang sampai nganggung kalau dihagap kiai kan yang ramah ini nganggung terus kita orang Indonesia sudah kaya hem kenapa? nabi disesuaikan sudah nganggung dinar di Indonesia sudah nganggung rupiah nabi ini kan seneng dari akit-akit semacam keju susu kering untuk disesuaikan susu kering dikai keju jari lebus saya sering ditanggung disesua karena aku ya engkau tidak sukses kering api yang ditanggung makan dia boleh malah terus ngerti ini kalau kamu sudah ditanggung aduk suga itu wala itu tidak telur yang murus kayak keju sidik murus ya karena akhirnya detiknya itu bingung orang dihormatnya karena aku rupiah orang dihormatnya kalau aku zaman mundur dihormatnya punggung dolan tau makan keju? dihormatnya tak kaya karepku itu yang menghormati jepulnya malah murus walaupun itu tidak telur murus nah seperti itu ya akhirnya ini fatwa itu kutin barat kalau ada yang khadis misalnya syariku awgharibu nabi itu posisi di medina itu nak ngintikan cengkwe nak nguyoh itu juga sampai madab kabah yang juga membelakangi karena nabi di medina ngintikan kwe madab ngulon utah madab karena di medina dengan cara itu tidak menghadap kiblat tidak menggungkuri tapi kalau di Indonesia sama lah pas misalnya hadis itu bawa kocok di Indonesia kacau kan cengkwe nak nguyoh itu dawe nabi syariku aku ribu nak marah madab mula ini madab wah wah sekudu di pondok namenai aku nak dati khotib tak lorot yakin jadi kabih hadis itu disesu disesuaikan karena mau tidak mau karena aku lho nanti di kandani ulama ulama itu sebabnya Indonesia sebabnya apa murga Indonesia itu mirip Arab itu podo-podo diliwati khotul istiwa garis khotul istiwa sehingga ada model tuluk samsi matahari terbin ada model hurubus samsi matahari terbin jajal yang mau cek takrib ngkone kutub gak radik kuyuh muridmu waktu subuh aku nak sering nggewis merdek aku entah waktu asar nak sering nggewis surup entah dari murid-muridmu guru ngomong sering nggewis aku raun apa bakas bakas waktu duhur Zawalus samsi sering nggewis seteng tengah terus mulai rodok ngulon linksir sering nggewis raun apa-apa bukas laning Indonesia itu diuntungkan kita mau cek takrib suruh gambaran itu masih ada ada tuluk samsi ada Zawalus samsi ada hurubus nah jajal kayak ngorek kitab ngone kutub bisa ngaji orang suku askimu wajib 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 wa'alal musanad rokhim ma'bah ta'ala anhu wa'awalu zuhri zawalu samsi makas sering nggewis kemudian tempele ngang ngapain sering nggewis sering nggewis terus wakil waktil asri hurubus sering nggewis jadi ngaji kebenaran harus kesimpulan ngaji kebenaran harus diperjuangkan secara masif ini saya seneng orang Indonesia saya seneng orang paling goblok orang 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 ini ini orang orang memang riwayatnya tunggal saya ulang lagi riwayatnya tunggal ini yang timur tengah itu kagum orang 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 paling bodul dan orang 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 dihapalan itu tidak sejujurnya orang 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 atau orang tua yang goblok, yang ngera rop-papak itu tidak mau saja ya At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawatut Tayyibadulillah orang Arab, yang ahli aku mengerti At-Tahiyyatul Rafa merga Mubtada, Al-Mubarakatuh merga sifat, saat terusnya sifat kemudian, sifatnya Rafa bagaimana? Rafa apa yang mana? Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad rasul isi anna yang banyak nasab, Rasulullah khabar ya Rafa orang Indonesia itu pinter kabel karena aku ini bener kabel aku hafalannya ya itu gak hafalannya itu itu Rabbana lakalhamdu alhamdu mausuf yamil usamawati tidak diwacomilu berarti sifat tidak diwacomilu berarti napa hal samawati itu dojar dari Mubarakatuh walarti atafnya Mubarakatuh walarti kalau nanti ditangkli di tiang-tiang timur tengah wah ahli Indonesia itu jari Luhote jahidai saya belum pernah dengar orang Indonesia salah anakku aku kurangnya apa jari nak pas sholatku bener ya aku yang ini iya Alhamdulillah pinter kabel aku yang ini darani pinter kan gak perlu diluruskan hehehe aku darani pinter gak perlu diluruskan aku darani pinter gak perlu diluruskan darani goblok gak bantan tenang darani pinter artinya gini kebenaran itu harus masih gak kebenaran itu harus tapi kalau kita mentoleransi anak-anak kita pas moco fatihah pak mukhlis moco ini Alhamdulillah robbul kita toleransi kesalahan itu terus anak ini suatu saat dadi imam ini serakin misalnya atau anak ini suatu saat dadi imam ini solotigowo ini Jakarta terus jadi model baru dalam Islam ada pembacaan robbul alam itu kalau kebenaran tidak apa? masif itu baru kayak masif jahiluhum wa'alimuhum goniuhum wa fakiruhum paham ya? yang musuhan nih yang musuhan misalnya Kang Ali lagi ngelangkelan sampai Kamdani ini tetap moco robbil alamin musuhnya ya moco bedo partai bedo presiden ini tetap robbil orang-orang perempuan bedo pilihan kalau aku robbi aku robu kayak cerita ada dua mubalek dari Usmat Anggul Beda ini tapi urusan pidator berapa-apa lagi yang cerita Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh orang itu angkat ditambahi yang kedua itu mubalek kedua itu bedo urmas sampai di sini Assalamualaikum warahmatullah tambah ta'ala wabarakatuh saking makil itu butuh kembar orang yang cerita kan warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah tambah ta'ala wabarakatuh bayangin aku nak neng Qur'an kok yuk apa? jadi walhasil ini Sayyid Muhammad kepingin urusnya kok yuk jauh gemman darah ini hanya kiro'ah sab'ah karena itu bahaya kamu membatasi ruwatul Qur'an perawinya Qur'an jumlahnya terbatas padahal ruwatul Qur'an harus jumlahnya besar dan besar ini harus sama lalu barokainiku alhamdulillah tinggal dunia wabarakatuh ini semua dia cocok raja-cocok dia sekabem ini iya karena abu dua iya karena stilis cocok raja paling bedanya itu ada terawai limang menit ada yang pitung menit ada yang gaya khataman yang gaya khataman yang gaya khataman dibeli bantah bantah imami yang ini inna robaka hakimun alim yang makmu gak dirimu alimun hakim barang bantah pun dulu narangan dulu bantah 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 pertama diwajak arah pedak diwajak arah pedak tidak membatalkan apa sholat karena kalimatnya masih kalimah kur'an bareng bantahannya serotut sengit dulu narangan dulu lalu batal sholat bergobong sopuk tapi nak inna robaka hakimun alim dihilang alimun bantah bantah sama-sama kalimat meskipun kalimat itu tidak diayat itu kalau mereka mengapal kan mengelulang lafat yang pernah ada karena kalau kita itu bisa salah mengapal Qur'an kita balik kita bisa tidak salah mengapal pasti ada pola lafat yang sama saat kita keliru mengapal itu tidak salah pasti ada lafat yang sama kebetulan gak di surat itu itu saja tapi pola lafat itu ada ada maksudnya tapi kalau orang rapal salahnya salah tenang orang salah main-main terjun bebas terjun paham mesti orang kok mungkin mesti orang itu orang gak rasa salah survei membuktikan salahnya orang ngapal misalnya ini josici kan wakula minha rohudan dan itu itu makanya joswalu wakula minhaisu kadang itu gaduh-gaduh josici di talvek sampai joswalu tapi pola itu kan ada maksudnya pola itu ada ini pas surat itu salah kan kalau misalnya itu hudha wa rahmatah lil muksinin kadang lil muksinin kadang lil muhtakin banyak yang tau lil muhtakin yang tau lil muhtakin ya tau lil muhtakin hudha wa busrah lil mu'minin mulanya mulai pelengkakan lil muksinin tapi saya pastikan nakwang ngapal quran pasti polanya itu masih ada meskipun gak di surat itu salah lagi tapi pola itu masih ada jadi sekarang ini waktini diakhiri wal asli lah itu paling kapan waktini wal zaitun bareng illallatina aman wa amilu salat wa taasul jari makmu mewah ini koran model baru kepalanya waktin akhirnya kominasi kominasi kan nanggap ya setiap kali indah samsuk wirot ini kan mesti kadang diterus not indah sama un fathara bareng ya iwal insanu inna kakadihun wa ye maghura kakadihun ya ini kan polanya ada ya iwal insanu maghura kakbiru kakarim tapi malah inna kakadihun jari murid ya mereka ditanya pola itu memang ada ya iwal insanu si maghura kakarim inna kakadihun tapi gak salah yang rapal wah kacau itu utekus raduk kan kinerah biasa salah temen-temen kalau bapak disiap aku pinter bareng qur'an pidah tunggu jadi dikoblo bapak kan qur'an luwanya bapak dulu kalau nasihati saya itu gini ceng kuih apal qur'an nganti kuih apal fatihah mesti keliru ngapal ya mesti keliru aja tapi pola itu masih ada ini kalau keliru ngapal oh rusak rusak ya kan misalnya inna rasul robbil alamin di sebagian ayat itu inna rasul la robbil jadi akhirnya jadi ilmu nahu rasul itu masdar rasul itu nah trennya bahasa Arab kalau masdar itu bilaflin wahid apa jadi boleh kamu mengatakan jaa rojulun adlun boleh jaa rojulani adlun jaa rijalun adlun mereka apa wana atubi masdarin kasira fal tazamul ifroda wa tazkira jadi masdar itu bentuknya apa tunggal jadi satu orang ya ana durbun misalnya nahnu ya durbun humah ya benerbun nah itu koran pakai inna rasul robbil alamin padahal itu isinya Musa dan Harun paham ya tapi tanpa alif tas niyah tapi ada ayat yang inna rasul la robbil alamin jatuh mikir wana misalnya kok isi makan payu ya wes ya karena itu sudah gholabad alihil ismiyah sudah di ismiahkan kalau sudah di ismiahkan berarti dua ya harus bilang dua kalau satu ya satu makanya di koran dua-duanya pernah dipakai makanya kalau imam si bawa kagum koran itu dari sisi itu koran pernah ngentikan inna rasul robbil alamin untuk Musa dan Harun juga pernah ngentikan inna rasul la robbil alamin jadi masdar itu boleh makanya anakku lo namanya tasbihah sedang sehingga tasbihah pakai tak karena bentuknya apa masdar terlalu itu biar nah kayak kayak gitu kan tapi serah kelas mau dia mau ceritakan bensawang ini ngaji-ngaji ilmiah jadi tak tak hangkat harkat dan martabat harkat dan martabat nah kayak kayak gitu orang salah ya misalnya ceritakan Nabi Musa baru kan dibalik-balik ini ini rasul fakthiyah fir'auna fakula kadang fakthiyahu kan ada fakthiyah fir'auna sebagian surat itu fakthiyahu ada yang fakthiyahu ya lho 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 tapi kan memang ada betul ya tadi ngaji hari ini diketahui sab'ah itu namun apa istilah jumlahnya tidak harus 7 makanya terus kata sebuah rawani ketika nulis sab'ah ditambahi kira'ah apa asyara kira'ah arbata asar menunjukkan bahwa jumlah 7 itu hanya ibaratun anit tausi'ah pembacaan Qur'an luas tapi luas wanya berdasar riwayat buktinya apa ada kira'ah sab'ah nyatanya polemik dalam malik yang makruf hanya 2 yang lainnya itu riwayat malakaya umat din itu tidak masuk tapi apapun itu tidak sampai 7 paham ya tidak sampai apa 7 masuk siap pinter makanya seneng mulang di sini sekirah paham lah jadi kau kira'ah paham anak nasib puapik anak nasib puapik wah gue sebab mulangnya kelas tinggi mulanya aku rafaham anak nasib puapik anak nasib pelet mari mulangnya bulat mulanya rafaham jadi uang itu tidak sampai menangi tidak lagi seneng kia'ah itu anak nasib puapik nyatakan apa utaknya tidak cukup karena kia'ah ini mulangnya kelas tinggi itu tidak lagi seneng kia'ah ini nyatakan apa tapi tidak lagi seneng apa mulangnya itu metodologi itu tidak pas orasinya ada ilmiah mulanya aku rafaham padahal sini mereka gebel jadi uang itu tidak menangi kalau bujumu merengut kalau aku sadar kan banyaknya kurang berhujudan tapi kalau aku egois tidak ada uang lana uang lana teko kesel-kesel merengut jadi kesel rantuk popor diperenguti tapi orang itu kan cenderungnya subjektif walaupun itu bujumu merengut jadi pertama pikiran menyalakan bujumu tidak menyalakan awak kalau tidak menyalakan awak awak pulos ya begitu loh nak kan macam salah ternan bucuk bakat sholat apa bakat sholat bakat sholat bakat sholat itu gali wali gak ngali ada wali itu sholat lali lali itu sujud itu rabar-ber tapi terkenal wali itu itu sepakat masjolun billah kesujud terus yang pengirahan lali Pak Mugris nanti kerangan dekat orang sepakat masjol billah ya tenang sampai muridnya saya ingin sefafal ya ya sampun sampun baru akhirnya baru rapat ya gak pun jengan pun buatan sangi mami tak sujud buatan baru tapi orang itu terkenal wali sekarang ini kitab aku kenal tapi ada kue di lali ya itu yang pintar ngantos yang pintar itu ngantos yang pengeran ngantos jempolnya orang itu malam aku disita jadi pada pada sujud sujud itu itu yang publik itu 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 misalnya kalau ngimami lali kalau kami mesti orang kusun itu itu orang itu kan pasar gak bisa dibohongi cara ilmu ekonomi pasar itu gak bisa di kayak aku mau cek kitab salah aku mesti keyakinan di sabku lesan alhamdulillah ini rakyat halal nah aku ini kacau padahal ini yang menunggu kadang salah tetapi pasar gak deng iya pasar gak bisa dibohongi nasib ini aku kenal orang terkenal wali sekarang ada kata dan ini pas nyong saya aku belah wafat ini aku belah sebelum wafat ini muridnya ngantin manggel 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 kayak misalnya digun mesti makan rokok terus apa 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 penting penting bayok aduh bergara kesampe ngidir apa gusin gusin senyawa ini itu bar sholat dihur itu anggel bar sholat itu ngibam muridnya baru 10 menit kalau gak kue sholat tau orangnya sholat nganti ngorapodong saatri dilek perkaranya oh mesti ngajak sholat jadi itu pas nyong saya pas mulai lali itu terseksanya ya sholat atau orang sholat aku kan gak terseksanya semangat orang-orang desa aku makan 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 tapi wali aku mau makan sholat aku makan 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 kuran mesti makan makan pukul t makan ukurannya gampang mesti aku makan ngaji pura-pura gitu hebat ya ya kan ini jadi ini, kenapa? orang anak wali itu beda orientasi ini jadi sujud itu akhirnya yang sop awal itu batal seorang majid batal terus rapat di jalur Ispura yang ingin dengan badan sang imam ini orang sholah itu risau bayangnya ingkita kemunajat dan pengeran akhirnya risau jadi Rasulullah itu sebetulnya kalau nanti diceritanya Bapak, Bapak itu punya guru wali saya ceritakan, Syed Ali Zainal Abi sholat itu seribu rokaat itu rapat, aku ingin sholat pingsau pas setelah selesai dua rokaat Alhamdulillah Ya Allah ketika orang lain nikmati maksyiat, orang lain nikmati harta benda orang lain nikmati halal yang duniawi aku kok jenian tegdir nikmati sholat sebagai bentuk syukur aku sholat malih akhirnya sholat baru sholat, Ya Allah ketika orang masyul bi dunia sholat sholat ngerti-ngerti aku pingsau ngerti-ngerti aku pingsau ngerti-ngerti ngerti-ngerti ya rakuat iya iya merko gak in kalau ngerasaan itu ngerti sinau misalnya kalau sinauitkan kepingin roh perbandingan ngerti-ngerti yudah merko yuk asik ya timbang bakas hamdani atau bakas siro asap ah kan jadi yuk kira-kira seperti mulanya mereka itu gak kerasa sholat suwi lah tiang seng sujud ngerti ya Allah kalau kok berpegangan baik makhluk makhluk ya mati ya loroh ya seteru kok berpegangan makhluk misalnya apa yang percaya duwek duwek itu ya mata udin ya sepuluh suwi-suwi itu ya asik semacam khas minyawah ini malwakil ini malwakil ini malwakil ini man asik ini akhirnya ada duwek ada pangkat ada presiden ada menteri nah orang-orang seperti ini itu sebetulnya ya asiknya seperti itu terus dia ini sujud orang ngerti ngurinnya makmum ribuan Jumatan nah nak sujudem kan gak mau jaga pesona lah imam wah jaga istiqomah dan konsisten jadi ibu-ibu suwi gua ngerti nak celung-celungu berapa antes aku nak sholat ngumah coba bareng imam wapi no no apa ini pas ngimami umumnya wami lu yang apa ya murko mas sholat di wain Allah akbar anak pas ngimami sopas iki sopas orang-orang 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 ribet aku ribet ya semuanya saya ngerti ya koran yang disebut itu jenis waki atu apa waki atu jadi misalnya katu sekolah lah kenapa saya menyebut guru sahabah maimun ya memang kebetulan saya ditekdir muridnya Mbah Maimun Mbah Maimun murid Tebah Karim tapi jangan katakan murid Tebah Karim hanya Mbah Maimun ya kebetulan kita punya kenangannya dengan tapi tetap tidak membatasi jumlah yang besar waktu kali nabi kebetulan sing didawi muat ngerti kan ya muat ini ukhibuga tapi apa nabi hanya mencintai muat enggak ada orang yang waras bilang demikian orang pasti tahu semua sohabatnya nabi semuanya dicintai nabi cuma yang kebetulan saat itu sing wonton muat itu jenis waki atu ayinan apa ya sama guru sahabah itu kebetulan yang mengunikiru secara disiplin itu tujuh dan kebetulan kita punya kenangan ya sama ulama tujuh itu tapi tanpa menafikan yang yang lain ya itu mirip dalam adab pekih empat kenapa sih pekih ribuan mulanya ada Imam Uwizali sebenarnya adab ya ada hanya empat masak Imam Shafi'i jadi madab kok gurunya enggak kayak Sufyan bin Uyayena Sufyan nabi as as masak muridnya jadi mustahid mutlak kok gurunya enggak tapi yang di tegdir bukunya terbuku kantadwin mudawan yang teruji punya pengaruh besar itu Imam Shafi'i ya sudah kita anggap ya Imam Shafi'i saja gurunya enggak kita hitung kalau Sufyan bin Uyayena Sufyan nabi as as tapi sebetulnya beliau dapat ilmu itu dari siapa kalau dari guru-gurunya itu jenis wakiatu ayin ini terus itu diterangkan seperti sab'ah itu tidak khusus sab'ah tapi juga ada yang di luar nabi sab'ah yang dianggap yang dianggap paling fasih memenuhi kaedah Arab itu Abu Amrin kisahnya kata sama anak mocha biasa wawahi rabbina apa wawahi rabbana gak kira kita apa awalil wawahi rabbina itu pengasuh asidikiyah gak salah izin ngarepi orang agak gak kira kita wawahi rabbina makuna musyriki anak imam kisahnya makanya wawahi rabbana mereka makanya wawahi demi Allah rabbana duh dia kata itu cara logika tapi sanat tetap sanat maksudnya imam kisahnya tidak dibantah kira-kira pas itu matur pas itu matur pas matur pantasnya nidak apa sifat kira-kira nah ini wawahi rabbana jika harus mwawahi rabbana jika matur jika 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 mwawahi jika jika mwawah jika 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 paham ya mau cerita ilmu kok terus ngelibat sama apa buat kira atau mengkaji ya wah rusak lah modal nyanyi mantu kayak macu jaga kualitas tapi apa mantul anak kualitas banyak pondok yang besar karena apa almunawir yang top ya bali maksim mantul ini pasuruan contoh-contohnya yang gede ini mbak mantu wah skrash rap ya mantu pasuruan mbak hamid mbak hamid kan orang lasom nirfoyo asidik ya orang ngerak jelas-jelas ya ya tak setuju yang putra mahkota ya lo ya masyibir gede ini sekarang ya mbak putra mahkota ya oke yang gede ini putra mahkota ya oke selesai periode mbak makrus putra mahkota terus gak mantu tapi kan nirfoyo gak jantan gak ada yang kusuh dan ini keluar ya ya tapi setelah mbak makrus itu anak semua gak mantu ya anak mantu ya anak kandung ya oke gak mantu contohnya ya tapi contoh mantu ya oke contoh putra mahkota oke contoh rajilias ini yuk oke tapi rajilias itu baru barokai barokai islam-islam rajilias itu kan islam yang dinding kan saat top-topi pondok itu kan kia ini ngiai di pondok masing barokai ini-ngini temangsang di Papua baru kerja di Papua pindah Korea ini aku ingin tahu mondok ini ya tetap sholat pak muqnis juga langgar kalau di konjau kerja ini pedalaman Kalimantan melok ya melok kayu lah itu tiap daerah itu ini kayak mejid wah mejid kalau kata kata harus gak ketong gak kerja kalau kayu woi sanggert mangkut ini kan kayak mejid ya tak urif ya urif aku tak terima mau patang bulan urif bariku pindah gentinah jeneng kan ketong paling mejidnya sitok ini disuruh jeneng kan kalau itu lali jumlahnya gawe mejid kok tiap pindah penebangannya udah pindah gawe mejid